Organisasi Perempuan Indonesia Maju Sulawesi Selatan menggelar acara Meet and Greet yang menampilkan beberapa calon legislatif terpilih di tingkat provinsi dan keupatan kota untuk periode 2024-2029. Acara yang berlangsung selama dua hari ini mengangkat topik terkait pendidikan dan pemberdayaan usaha kecil mikro dan menengah, dua bidang yang dianggap krusial dalam pembangunan di Sulawesi Selatan. Meet and Greet yang dipandu oleh Ketua PIM Sulawesi Ida Nurharis menjadi platform bagi sejumlah calon legislatif terpilih untuk mengaparkan pentingnya pembangunan pendidikan dan pemberdayaan UMKM di daerah ini. Mereka menyeroti beragam permasalahan yang masih perlu diselesaikan, terutama terkait aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta dukungan yang cukup untuk UMKM. Salah satu selekter pilih, Dr. Udin Saputra Malik, menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan program pendidikan yang inklusif, terutama dalam hal penyederhanaan biaya seragam sekolah. Dr. Udin yang merupakan menantu dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menginspirasi program tersebut dari pengalaman belajarnya di Jepang, di mana sistem seragam sekolah yang seragam dan terjangkau telah terbukti lebih efektif. Sementara itu, Fadel Muhammad Taupan Ansar menegaskan bahwa peningkatan UMKM akan menjadi salah satu fokus utamanya. Dengan latar belakang sebagai Ketua Hibnu Kota Makassar sejak 2021, Fadel berkomitmen untuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan. Acara Meet & Greet ini berhasil mengumpulkan beberapa caleg terpilih dengan latar belakang yang beragam, termasuk usia caleg yang terpaut jauh. Hal ini memberikan ruang bagi adanya perspektif dan pemikiran yang beragam dalam upaya memajukan Sulawesi Selatan ke depan. Diharapkan komitmen para calon legislatif terpilih dalam menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat Sulawesi Selatan dapat terwujud dengan baik dalam periode kepemimpinan mereka yang akan datang.